Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bersama saya Rizky Abadi Tetangka Online Kamu Pada video kali ini kita mau ngobrol bareng arsitek Yaitu Om Rahmat Indrani atau Om Kibo Halo, saya Rahmat Indrani Saya dari SPO Arsitektur Silahkan, sekarang kita akan melihat rumah di komplek Uville Yang kami desain satu tahun lalu Oke, selamat pagi teman-teman semua Nah, di pagi hari yang cerah ini Kita mau ngobrol bareng Om Kibo Udah tau kan siapa beliau Oke Om, kita sekarang lagi ada di mana? Dan rumahnya seperti apa nih? Jadi kita sekarang, kalau kemarin kita di BSD Kita lebih maju lagi ke area Bintaro Ini nggak seperti rumah kemarin Ini saya mau kasih lihat studi kasus rumah yang memang Secara jenerik mulai familiar di ukuran-ukuran developer Oke Di ukurannya biasa 6, 7, 8 Nah, untuk kasus ini kita lebar di 6 meter Tapi punya panjang 14 Saya akan kasih lihat bagaimana sebenarnya solusi dari sirkulasi udara alami Itu bisa dalam kondisi lahan sekecil apapun Terutama lahan ini Nice, ini ukuran rumahnya udah umum ya sekarang Karena banyak banget ukuran yang lebar-lebar 6 meter gitu Om ya Mungkin buat kalian yang pengen dapat inspirasi Simak videonya sampai habis Yuk, kita lanjut Om Mulai dari fasad nih Om Betul Jadi kalau fasad memang Site ini Kelemahannya adalah dia menghadap barat Oke Jadi kita butuh kalau Mas lihat Skandariskidnya justru lebih lebar Oh iya Atapnya lebih panjang Oh iya Supaya panas kita terima dulu Tapi tidak masuk ke dalam bangunan Konsepnya sama seperti Arsitektur Eduhouse pada umumnya Panasnya tetap nggak kita tolak Kita terima Tapi diterima dalam bahan besi dulu Jadi diredam gitu Om ya Panasnya Betul Ini udah ciri khasnya Om Kibon Tadi saya nyari alamat rumahnya Pas langsung lihat kanopinya ini Oh ini Om Kibon Bener Nggak salah lagi rumahnya ya Mulai dari kanopinya seperti ini Pakai apa ini Om kemarin Om? Versi shell Versi shell Terus juga ini Kanopinya dibuat melayang gitu Om ya Tanpa tiang ya Betul Tanpa tiang karena mungkin lebar 6 meter ini Masih mungkin buat tambah tiang Sehingga kita masih dapat area terbuka di depan Yang masih besar Buat kita tanamin pohon Nice Karena kolom baja itu 12 meter Om ya Betul Dipotong 2, 6 Tanpa nyambung nih berarti Betul Nah ini pintunya nggak kelihatan Om ya Dari depan ya Betul Beda sama yang kemarin Itu kan tipikal perumahannya memang berpagar Kalau ini cenderung nggak ada pagar Jadi privasi kita Maksimalisasi lagi Yaitu Entrancenya disuruh kita belokan Supaya klien merasa nyaman Nggak terlalu terekspos sama area luar Karena areanya nggak berpagar Tipikal perumahan yang terbuka Oke Jadi pas masuk Kita diterima dulu sama kayak area teras Pemilik rumah Bisa pasang sepatu Disini kita sediain kursi Dan pintunya justru menyamping Nggak kelihatan Tapi ini entrancenya cukup besar ya Cukup besar Bisa dibuka ya dua-duanya Betul Karena kalau entrancenya disamping itu Buat keluar masuk barang agak susah Jadi kita perlu sebuah pintu yang mekanismenya bisa dibuka lebar Supaya mobilisasi barang segala macam bisa dimasukin dalam rumah Beda sama yang kemarin Kalau kemarin kan cukup besar Lahan kecil kita harus benar-benar mikirin Sampai gimana caranya barang masuk Gimana mobilitasi yang mudah segala macam Oke nice Yuk kita lihat dalamnya Silahkan mas Nah ketika tadi kita udah duduk di depan Buat memasang sepatu Mau buka sepatu Ketika masuk Pintu ditutup langsung bisa ada area Buat naruh sepatu disini Oke Di area buat naruh sepatu dulu Atau mau pergi ngambil sepatu dulu baru keluar Sepatu nggak kita masukin ke dalam Jadi cuma berhenti sampai area sini Masuk Selanjutnya om Ini langsung ada kamar Jadi kan kebetulan karena disini juga rumah keluarga Jadi ada orang tua tinggal disini Jadi butuh orang tua tinggal di area paling depan Supaya enak mobilisasi Kalau misalnya butuh kemana Dan juga kan dia nggak mungkin di lantai dua Karena kan pasti udah berumur Dan butuh yang lebih mudah Mudah ya Nggak perlu layak tangga ya Betul Kamar mandi nggak harus di dalam Tapi dekat sama areanya Jadi kamar mandi ini juga berfungsi sebagai Kamar mandi powder room Buat kita baru masuk dari rumah Bisa langsung bersih-bersih Bisa di kamar mandi ini Oke Gitu Nah ini saya lihat Exposan semua nih om Betul Request khusus apa memang di konsep seperti ini? Memang kita kan mengajak klien Untuk menggunakan material-material Minim finishing Jadi dengan menggunakan material expose Kita juga minim menggunakan chat Jadi nggak ada Apa Nggak ada semacam sistem yang Mengharuskan kita setiap tahun ganti chat Atau memperbaki menanah Jadi sebisa mungkin Menghindari yang high mandi Oke Nah saya baru paham Salah satu alasan kenapa expose-nya Betul Nah masuk itu langsung area kerja Dan area ruang keluarga sebenarnya Oke Jadi ini ada area keluarga Nanti ada sofa disini TV disini Nah menariknya kita bisa langsung Masuk Kita bikin suatu void Yang menghubungkan antara ruang keluarga dan ruang makan Karena lahannya cukup panjang Jadi kita bisa membuat dinamika Pergerakan sirkulasi udara yang baik Oke Jadi kayaknya rumahnya baru jadi ya? Terus kita ya baru ditempatin beberapa bulan Jadi wajar ya kalau kelihatan masih Agak polos Betul Tapi walaupun agak polos kalian bisa Lihat real nih gambarannya Misalnya simulasi tanpa furnish gitu ya Jadi ini benar-benar Bentuk keindahan dari Rancangannya Om Kibo nih Nah ini juga ada Pintu sliding dan Langsung menuju area terbuka Oke Jadi kita kayak Misahin kayak ada dua bangunan Satu bangunan yang disini itu Adalah ruang keluarga Di sebelah sana fungsi ruang makan dan dapur Kalau masih lihat juga di belakang Kita tetap kasih kayak kemarin Kita kasih ruang terbuka Jadi ada Ruang terbuka di depan Masa bangunan Ruang terbuka di tengah Dan ruang terbuka di belakang Konsepnya hampir sama Tapi dengan Volume bangunan yang lebih kecil Penyesuaian ya Betul Kalau dilihat bagaimana sirkulasi udara alami masuk Cahaya alami masuk Sehingga bisa rumah ini berfungsi Pada siang hari tanpa lampu Nah tapi Om Kenapa senang banget bikin Void di tengah gitu Ya karena itu adalah sebenarnya Tadi Bagaimana kita memanifulasi visual Sebenarnya kan dengan luasan yang kecil Kalau Mas lihat ruang keluarganya kan kecil banget Cuman 4x4 Tapi dengan kita membuka ruang terbuka Secara visual Kita bisa membayangkan secara imajiner Ruasan itu jauh lebih besar daripada Ruasan dimensionalnya Oke Misalnya 4 meter Secara visual Jangan-jangan bisa 4x4 4x4 Lebih dari 4x4 Nah Void di tengah Enaknya Perluasan ruang itu Tidak hanya dinikmati oleh ruang ini Tapi ruang di sebelahnya juga Oke Jadi dia Fungsinya Sebagai Perluasan dari ruang-ruang lain Kalau kayak di Taman belakang kan Fungsinya paling ruang yang di dekatnya aja Tapi kalau Taman di tengah itu Dua ruang di sekitarnya Yang dekat sama dia Bisa menerima Perluasan ruang Menerima energi baik Menerima sirkulasi udara baik Dan menerima sirkulasi Panas matahari Dan cahaya alami yang baik Oke Ini kan rumahnya Mada Barat nih Betul Ini di sebelah sini Tidak akan masalah Ketika matahari sudah di Jam 1 Jam 2 Nah justru Jam 1 itu Kita pengen menerima Cahaya matahari itu Di jam 1 Buat masuk ke area void nih Supaya Dia diterima dulu di area void Dan void memancarkan ke area-area lain Oke Rata jadinya ya Betul Ini ukuran voidnya berapa Ingat Modulnya Ini 3 meter 3 meter Kita bisa nanamin tanaman Karena posisinya di barat Tadi di tengah Tidak ada Tutup sama sekali Jadi pohon masih bisa tumbuh Oh iya Dapet cahaya ya Betul Jadi ada dua void nih mas Dua void Di tengah-tengahnya Ada jembatan yang menghubungkan Kamar utama dan kamar anak Oh oke Jembatannya lucu nih Ini lebar berapa Jembatannya lebar 1,2 1,2 meter ya Terus Kenapa tamannya Saya lihat ya Beberapa kali Pakai taman kering Om Betul Jadi memang Di iklim tropis Kalau cahayanya gak bisa masuk maksimal Apalagi voidnya kecil Itu kemungkinan tumbuhnya Kecil Oke Jadi memang kita kombinasiin Taman kering dan Pohon-pohon yang cukup Banyaknya nasi air matahari Tapi jenis pohonnya yang Sedikit menerima Cahaya matahari Oh oke Kayak pule Dan pohon-pohon tropis ini Pakis-pakisan Itu bisa Tapi saya lihat nih Jenis tanamannya yang Daunnya Tidak rontok banyak gitu ya Betul Besar-besar gitu ya Enggak rontoknya kecil Tapi banyak gitu Enggak Tapi gede-gede Rontoknya dikit Oke Keren-keren Lalu ini deckingnya Pakai apa Om? Ini kayu bengkirai Kayu yang tahan terhadap cuaca Bengkirai cukup ya? Cukup Kalau mau lebih bagus lagi Sebenarnya Bisa pakai ulin Tapi bengkirai aja udah cukup Tahu gak Om Kira-kira Masa pakaiannya bengkirai ini Di kondisi semi outdoor ini Bengkirai di proyek kita Yang udah 5-10 tahun Masih bagus banget Masih oke Masih oke Oh oke Tadi saya juga penasaran Apa di rumah pakai ulin Tapi ulin kan lumayan harganya Iya betul Ulin lumayan tinggi Iya Saya biasanya antara ulin Atau ya bengkirai Kalau meranti sih Meskipun orang bilang Banyak tahan terhadap cuaca Tapi kenyataannya memang Gak sebagus itu Lebih baik bengkirai Lebih baik bengkirai Oke Next Om Kita ke ruangan apa nih? Jadi pas masuk Jendela ini semua bisa dibuka Ini adalah Area ruang makan Nanti ada meja makan disini Setelah meja makan Kita kasih lagi ruang terbuka Supaya udaranya mengalir Oke Gitu Nah Disitu Buat membatas Karena dapurnya Bener-bener gak ada sekat Jadi disekat oleh island Oke Island ini juga bisa pakai Buat sarapan Preparation Iya Dan hal-hal yang mendukung Kebutuhan di dapur Jadi ini dapur kotor Dapur bersih ini? Betul Cuma satu ini Ini sellingnya sama juga nih? Betul 2,2 apa 2,4? 2,4 2,4 Jadi itu adalah rumus Supaya penggunaan material Jauh lebih efisien Kita bisa menggunakan kaca Dengan full Sampai atas Oke Dengan tidak banyak Pemotongan Gitu-gitu Jadi gak banyak terbuang ya? Betul Mas bisa lihat Bagaimana void ini Menjadi sebuah elemen Yang indah ya? Iya Indah tapi Effortnya rendah Karena gak ada pembangunan kan Kalau di void Oke Nah saya cenderung Menyukai hal-hal yang gak terbangun Yang menjadi elemen estetika Dalam arsitektur Karena menurut saya Itu sangat sustainable Karena kita memanfaatkan Justru bukan hal materi Tapi hal-hal yang natural Hal-hal yang minim Energi buat mewujudkannya Nah jadi ini void Hampir gak kesentuh gitu ya Hampir gak kesentuh pembangunan Gak kesentuh pembangunan Kecuali ada landscape Iya Nah itu kan Hal-hal yang Sebenarnya Sangat bisa dipertanggungjawabkan Karena Ketika kita membangun Dengan sedikit mungkin ruang Luasannya sedikit Tapi kita manfaatkan Banyak void Itu Apa ya Footprintnya jauh lebih rendah Oh oke Tapi om Kalau bikin void gini kan Terbuka ya Betul Hujan Nah curah hujan di Indonesia kan Lumayan tinggi Betul Nah di bawahnya ini Apakah dijadikan resapan Ada sumurnya Atau dialirkan Tetap kita Ada dua fungsi Artinya pertama Diresapkan Tapi kalau overflownya Kita tetap buang keluar Tapi jarang banget Karena sumur resapan Cukup besar Oh oke Kita biasanya Kalau luasannya Hitungannya butuh Satu sumur resapan Kita kali dua Supaya airnya Jauh lebih meresap Lebih baik Nah sebisa mungkin Biasanya proyek-proyek Redu House Kita gak pengen Buang Air itu keluar Di semua Diresapan Dalam tanah Sesuai konsep Redu House Betul Arsitektur reduksi Nah ini Area Yang saya rasa Sangat cukup Buat Apa Kegiatan di dapur Karena memang Ibu sama bapak Semua Dua-duanya kerja Jadi Penggunaan dapur Sangat sedikit Makan siang Biasa banyak di kantor Nah ini Dalam kehidupan urban Sangat fungsional banget Kita bisa mengurangi Fungsi volume Yang cukup besar Di negara-negara maju Ini sebenarnya Sudah sangat biasa Untuk flow-nya Gimana om Jadi yang di dekat Sama void itu Kita taruh area Yang berhubungan Sama api Jadi kalau misalnya Ada Apa Air Apa Udara dan uapnya Bisa langsung terbuka Ini kita kasih jendela Yang bisa dibuka Gede Nah selalu Biasanya Di sebelahnya Langsung Si Washavel Karena Dekat sama Kulkas Kulkas juga Biasanya langsung Direction Ke area Sirkulasi Supaya kita orang Haus Langsung Gak perlu Belok-belok Langsung Jadi memang kita Desainnya memang Cukup detail Di atasnya kita bisa Barang-barang lagi Stok biasanya Jadi stok harus Di atas kulkas Yang volume-nya cukup besar Jadi alurnya Udah diperhitungkan Betul Alurnya sudah didesain Karena itu Hal-hal kecil Yang gak kelihatan Tapi sangat fungsional Dan sangat Reliable Dengan apa yang terjadi Di aktivitas rumah Oke Praktikal ya Betul Oke Kirain banget nih Lantai satunya Udah kayak gini Ngomong-ngomong Taman belakang Sebelum kita lanjut Taman belakang Saya selalu merasa Di arsitektur Dan bangunan-bangunan Yang saya bikin Selalu membutuhkan Area Ruang Terbuka di belakang Oke Karena buat mitigasi Dan juga gak Bersentuhan langsung Sama rumah belakang Karena ketika ada kebakaran Kan bisa saja merambat Ada jarak Saya hindari Dan juga sirkulasi udara Kita pengen banget Semuanya berfungsi dengan baik Dengan ada bukaan di belakang Volume udara yang cukup besar Akan ikut ke sini Jadi waktu itu juga saya sempat bilang Di Grialoka Bahwa penting membuat volume-volume yang dinamis Untuk bagaimana udara bisa bergerak Tadi kalau mas lihat Di depan cukup besar Di tengah besar Tapi di sini cukup kecil Jadi yang besar akan datang ke yang kecil Itu hukum termodinamika sederhana Yang bisa kita terapkan dalam arsitektur rumah Oke Keren ya ilmunya ya Di sharing nih Bermanfaat banget Tapi pernah gak om Bikin rumah yang Gak ada voidnya Atau gak ada Taman belakangnya Tetap intinya adalah Bagaimana memasukkan cahaya matahari Sebenarnya jarang banget Pasti selalu ada bukaan Tapi kalau memang mepet banget Kita cari cara yang Lebih advance lagi Buat Memasukkan udara dan cahaya matahari Jadi Selama memungkinkan gitu ya Tetap harus Betul Tetap harus ada Oke Enak juga kan Kita punya ruang terbuka Sebenarnya kan Pemikiran jenerik dari banyak klien tuh Udah Dipulin aja Supaya luas Sekarang macam Padahal Kita harus melihat lagi Keleluasaan itu secara detail Jangan-jangan secara aktivitas Secara servis Kita butuh aja Cuma 4x4 Tapi yang kita butuh Secara luas kan pandangan Ya udah Sebenarnya kita bisa deal disitu Banyak tentang Kalau leluasaan kan visual Secara visual ini sama aja Dengan ruangan yang dua kali lipatnya Benar Tapi saya Sebagai orang omium Saya Berpikir kalau Ruangan Eh sebuah lahan itu Dijadikan ruangan itu Berasa sempit Full gitu Full ruangan ya Tapi kenapa ketika Ada ruangan terbuka Yang Biasanya lebih besar Daripada ruangan Terutupnya Rasanya lebih luas Iya itu sebenarnya kan Cara natural kita Melihat sebuah dimensi Yaitu dengan visual Cara kita melihat Dengan perspektif Segala macam Nah perspektif Bila kita ketemu Sama benda di depatnya Itu kan merasa Agak sempit Itu seperti secara natural aja Sebenarnya Dengan masih lihat taman Sebenarnya kita bisa lihat Dari ujung ke ujung rumah Itu kan Secara natural Otak kita akan memproses Sebuah dimensi yang panjang Dia akan memberikan informasi Secara psikologi Buat merasakan Keleluasan itu Oke Nice Padahal ruangannya Dibatasi itu ya Betul Dibatasi kaca Iya Keren nih permainannya nih Yuk kita lanjut Di atas lebih seru lagi Jadi Area tangga Saya mepetin ke area sini Supaya Poit yang kedua Yang kecil ini Juga ada Sekali lain Itu bisa Nerangin area tangga Oke Biasanya area tangga Selalu agak sempit kan Iya biasanya kan Kalau area tangga Penerangannya Umumnya Ngambil dari depan Ngambil dari pasat Ini dengan banyaknya Void Bisa memaksimalkan Sirkulasi udara Dan jaya matahari Yang alami Oke Nah ini masuk Kita langsung disajikan Dengan satu koridor Ini kamar utama Ini kamar anak Kita bisa lihat Ada kamar anak Satu lagi Oke Nah ini ada Satu lagi yang unik Di area koridor ini Kan area sempit nih Pasti panas Dan sirkulasi udaranya kurang Jadi kita bikin Sebuah jendela bukaan Yang gede banget Disini Buat sirkulasi udara naik Kalau bisa dilihat Itu pegang kan Kerasa banget nih udaranya Bisa jalan gitu ya Karena kita pikirin sih Gimana caranya Sebuah ruangan Semuanya tuh Memiliki kapasitas udara Yang semuanya cukup Oke Ini jendela gede banget om ya Ukuran berapa om? Ini sekitar Satu setengah Kali dua koma empat Kira-kira Seukuran kaca Ditahan sama hidrolik ya Ditahan sama hidrolik ya Hidrolik betul Kuat ya Kuat Frame nya besi tuh Besi Terus di sebelah sini Juga full kaca Full kaca Betul Ini adalah sumber cahaya Dari rumah ini Semua jendela-jendela kamar Semuanya gak ada yang Gak dapet cahaya Kan ada poin ini Padahal hanya 6 meter Jumat Oh iya Semua dapet cahaya yang bagus Nah ini kamar mandi Dipakai buat Barang-barang Untuk anak Tapi ada kamar pribadi Buat orang tua Nah yang menaik di rumah ini Kalau mas liat kan Area belakangnya Udah dipakai tanaman Iya Dimana sih area cuci Dan area servisnya Nah itu kita sembunyikan Di lantai dua Supaya enak Barang semuanya Tapi Balkonnya kita jadikan Ruang jemur Supaya gak makan tempat Silahkan mas Ini area servis Kalau di rumah Giri Eloka Kan area servisnya Di depan Ini karena kita Gak pakai pembantu Jadi Gak perlu ada Membagiannya Secara spesifik Nah ini areanya Langsung berhadapan Sama matahari timur Jadi kering terus Ini area servisnya Dan balkonnya Bisa dipakai Buat area jemur Cakep sih Dan dari bawah gak kelihatan Dari bawah gak kelihatan Keren videonya ini Itu trik-trik Yang bisa kita Gunakan gitu ya Iya Bagaimana Karena kita tahu Secara desain kan kita tahu Dimana mobilisasi orang Bagaimana mata orang melihat Oke Nah ada area-area blind spot Yang bisa kita manfaatin Buat area servis Oke Ngomong-ngomong soal Mobilisasi ya Misalnya gak pakai ART Gitu di rumah Kayak gini nih Area lantai dua itu Enak banget Kalau mau dijadiin area servis Betul Karena ketika udah jadi Udah nyetrika segala macem Masukin ke kamar tuh Enak Dan gak perlu Kita ke bawah lagi Kan semua sudah selesai disini Karena kenapa Menjemuran gak perlu ke bawah Problemnya di lantai dua kan Kita males naik turun ke bawah Sementara biasanya Orang jemur di lantai bawah Nah pemikiran-pemikiran Jenerik itu Perlu kita rubah Menyesuaikan dengan zaman Oke Ini zaman apa nih sekarang? Zaman super modern Silahkan mas Ini kamar anak Kamar anak ini tadi saya bilang Seluruh kamar Dapat sirkulasi udara yang baik Dari bukaan Yang kita lihat ini Adalah void tadi Oh ya Void di tengah bawah tadi Jadi setiap kamar tadi Void itu kecil kan Cuma tiga kali tiga Tapi Dia memberikan kenyamanan Oleh banyak ruangan lainnya Semua kamar Ruang keluarga Ruang makan Penting Void di tengah itu menurut saya Karena dia bisa Dilihat dari berbagai perspektif Yes Betul-betul Bisa dianalogikan Sebagai jantungnya rumah Jantungnya rumah Betul Disinilah sirkulasi udara Bergerak Disinilah cahaya matahari Bisa diterima Iya Tetap dapat balkon juga Oh iya-iya Balkon yang belakang tadi ya Belakang Arah timur ya Arah timur Kamar paling spesial Kelihatan semua timur-barat nih Timur-barat dapat Kalau barat dia Ter-cover sama rumah Kamar adiknya Enggak daerik ya Betul Keren Ini luasan berapa? Tiga kali tiga? Tiga kali tiga Kamar selalu tiga kali tiga Oh iya jumlah kamar tidur Ada berapa om disini? Ada empat Satu dibawah buat orang tua Dua buat anak Satu kamar utama Oke Itu dia tadi Kamar anak yang Posisinya paling spesial Menurut om Gibo Lalu saya penasaran nih Gimana dengan Kamar tidur utamanya? Bisa om? Iya silahkan mas Oke Ketika kita masuk Kamar utama Langsung dikasih pilihan Kita mau ke toilet Working closet Atau ke kamar Oke Bisa beres-beres dulu Di working closet Masuk ke toilet Langsung bisa masuk kamar Oke Nah ini kamarnya Jadi kamarnya itu Bisa ada pemisah Dengan kamar utama Karena anaknya yang Kedua kan masih kecil Jadi kamar yang tadi Untuk dibentukkan Buat adiknya itu Sementara Dibikin jadi kamar bayi dulu Tempat bermain anak Oke Jadi nanti kalau sudah Gede Bisa disekat Ditutup Sementara pakai partisi Betul Partisi Asik nih om Nah ini kamarnya Tadi saya bilang Bagaimana arah barat Disana tuh Kita tutup Tama skin Yang berfungsi juga Sebagai balkon Oke Jadi dibalik skin tuh Ada balkon ya Iya tetap ada balkon Dari depan gak keliatan nih om Dari depan gak keliatan Iya Kayaknya kalau lagi duduk-duduk Disini Gak tahu deh Orang di luar tuh Ini tempat tidurnya Apa custom semua om? Iya betul Kita custom Seragam soal Nama yang di Seragam sama yang belakang Ini yang lebih gede Oh iya Ini kayaknya lebih luas nih Ini lebih luas Karena kelihatannya tadi Gabung sama lain Sebenernya ukurannya sama aja Oh iya Sama aja Tiga kali gitu Oke sekarang kita Udah ada di akhir tayangan Tapi sebelum kita akhiri Kita masih penasaran nih Ada beberapa pertanyaan nih Om Kibo Silahkan mas Misalnya nih Saya penasaran Gimana cara om Kibo Mensiasati Lahan atau rumah Yang menghadap barat Iya Jadi memang Rumah menghadap Area barat itu Sangat tricky ya Di satu sisi Kita dapat cahaya materi Yang baik Tapi juga panasnya Luar biasa Karena panas-panas Di area barat itu Adalah panas yang Sukunya cukup tinggi Iya Nah biasanya Kalau untuk rumah ini Mau gak mau Area depan itu Pasti kena Salah satu cara Adalah saya Menggunakan Kejeniusan lokal ya Dengan cara atap Itu adalah Suatu yang diturunkan Dari arsitektur kita Udah lama banget gitu Jadi atapnya Biasanya saya panjangin Buat mendapatkan Pembayangan Tapi itu Ternyata gak cukup Karena tipikal-tipikal rumah sekarang Kan dua lantai Iya Artinya kalau dia panjangin atapnya Area bawah jendelanya Masih kena cahaya matahari Sementara saya masih pengen Pintunya kebuka semua Nah makanya Kalau masih lihat Selalu saya kasih skin Besi Kenapa besi Karena itu memang besi itu diperuntukkan Buat menyerap panasnya Berhenti disitu Memuai disitu dengan cepat Tapi panasnya gak masuk ke dalam Beda misalnya Material yang memang Kita gak kasih itu Pasti panasnya udah langsung ke dalam Bangunan Langsung berlambat ke rumah ya Betul Nah area void juga penting Buat di tengahnya Karena ketika dia sudah melewati Jam 12 Area void ini udah gak panas Makanya enak Kalau sekarang Cahaya matahari adalah Cahaya matahari yang kita butuhkan Antara jam 11 Sampai jam 1 Itu masih masuk Tapi voidnya juga gak boleh lebar-lebar 3 meter masih enak Kalau sudah 4 meter Sudut bias cahayanya membesar Jadinya masuk ke dalam ruangan Jadi panas Nah maksimal 3 meter Atau 2 meter 2 meter sebenarnya ideal Tapi untuk kasus rumah ini Karena masih banyak lahan Saya maksimalkan di 3 meter Di 3 meter Oh berarti ada ukuran-ukuran Betul Jadi kan kita bisa hitung Bagaimana sudut matahari Buat masuk ke dalam void Benar Nah ini kan rumahnya Banyak partisi kaca mas ya Betul Nah itu secara Apa ya mungkin Banyak orang berpikiran Kalau material kaca itu Bisa membuat panas Lebih cepat masuk Tergantung Itu kan pemikiran yang sederhana Padahal pada prakteknya Panasnya segimana dulu Menghadap barat atau enggak Langsung kena matahari atau enggak Kalau kita lihat disini Matahari-matahari justru kita butuhkan Buat masuk ke ruangan yang kecil Nah kalau mas lihat Bagaimana sebenarnya ruangan ini Yang menghadap barat Bangunannya lebih tinggi Daripada bangunan yang hadap timur Itu adalah model Supaya kita bisa memberikan pembayangan Pada bangunan yang kecil Nah jadi siasat-siasat desain itu banyak banget Yang bisa kita siasati guna Supaya kita masih dapat keterbukaan Dari transparansi kaca Tapi di satu sisi juga Enggak terlalu panas Oke Keren banget ya Banyak inspirasi Yang bakalan Kalian dapatkan Dari rumah ini Pantangin terus Selanjutnya mas Nah ini kan rumahnya Ukurannya Standar developer ya Betul Mungkin teman-teman juga Yang nonton Banyak yang ukuran lahannya Luasannya seperti ini Nah itu ada Apa ya Ada semacam ide Atau ada konsep-konsep tertentu Enggak sih? Biasanya yang pertama adalah Kita menghindari Terlalu banyak sekat ruang Yang selalu yang gak bisa ditawar itu Sekat ruang itu Adalah yang tercipta dari Area service Oke Kamar mandi segala macam Itu butuh Sekat ruang yang gak bisa ditawar Kalau kamar kan masih bisa Ada bukaan segala macam Kalau toilet harus ketutup Nah caranya adalah Semua area toilet Kita pinggirkan Ke area pinggir bangunan Sehingga kita punya Luasan yang cukup lebar Proporsinya di sebelah kanan yang besar Kalau mas lihat Toilet di sebelah kiri Tangga semua di sebelah kiri Kita mepetin di area pinggir Supaya Kita dapat area yang cukup besar Secara luasan Di area ini 4 meter Jadi 4 sama 2 Oke Maksimal ya Gak kepotong-potong Maksimal betul Kalau kita taruh di tengah kan Luangnya kebagi Iya sih Pantesan saya perhatiin tadi Kamar mandi Kiri semua Yang di bawah sini Betul Di kamar mandi utama Sama kamar mandi Ini juga di atas Kita akan lihat juga Bagaimana matahari Kalau misalnya di depan barat Berarti area utara disini Sebaiknya Semua tolinya Ditaruh di area utara Karena area utara itu Juga area yang panas Oke Nah sebisa mungkin Bukaan yang gede Seperti ini Ke arah selatan Karena ada arah selatan Adalah arah yang paling baik Buat masukin cahaya matahari Tanpa panas yang lebih Karena posisi kita Di katulistiwa Di area jawa itu Jauh lebih ke bawah Di bawah katulistiwa Jadi utara tetap panas Selatan masih enak Kalau di peta Kira-kira kita di pulau Jawa Matanya disini Betul Di Kalimantan Barat Pontianak Betul Sebenarnya arsitektur Adalah hal-hal logis Yang bisa kita pelajari Hal-hal saintis Yang sangat mudah Buat kita membentuk Sebuah kenyamanan termal Di dalam rumah Itu yang paling penting Karena itu Selain bisa dipelajari Juga hal-hal yang bisa ditawar Yang secara saintis Nice Beneran kita ilmiah banget ya Kali ini Oke om Satu pertanyaan terakhir Ini kan Saya lihat dari kemarin ya Karyanya Atau desainnya Om Kibo ini Banyak menggunakan Material baja Betul Nah Seberapa efisien Penggunaan baja Dibandingkan Beton bertulang Gini Bagaian material baja Yang kami gunakan Adalah Bukan cuma material Tapi Meriset ulang Bagaimana sebenarnya Bagaimana sistem kerja material itu Material baja itu Sebenarnya kita punya Kemudahan buat Pekerjaan jauh lebih cepat Tapi kalau hitungnya Gak tepat Bisa gak efisien Jadi bagaimana Saya mempertemukan Antara kerja efisien Dari material baja Dan juga pola Pemotongan yang efisien Jadi kita beli Materialnya lumayan mahal Tapi bisa Mempermurah Pekerjaan Karena lebih cepat Tapi Dengan pola pemotongan Efisien Kita bisa menentukan Bahan-bahan yang Terintegrasi Dengannya Seperti kaca Segala macam Dengan harga yang jauh lebih terjangka Jadi sebenarnya Material baja Secara kecepatan baik Tapi kalau dihitung Dan digunakan Metode yang tepat Seperti metode Arsitektur redupsi Itu bisa Dengan Baik Menekan biaya Gak harus menekan biaya Mungkin juga Tapi Kita bisa mendapatkan Kualitas arsitektur yang baik Tapi harganya gak terlalu Mahal Soal ketahanan Apakah ada isu Baja pertama Lebih baik Untuk gempa Karena sifatnya yang fleksibel Dan baja adalah Material yang kuat sebenarnya Daripada Beton konvensional Dan fleksibel Artinya Ketika Bangunan misalnya Dibongkar Material baja itu Bisa dijual kembali Itu yang sustainable Yang menurut saya Saya sangat senang Sama material baja Bayangin kalau beton Kalau materialnya dibongkar Betonnya jadi puing Jadi sampah Kebongkar juga ya Betul Nilai material dari baja itu Yang menurut saya menarik Buat diiji Dan dipraktekan Benar sih Kalau kalian Perhatiin ya Misalnya Kalian berkunjung ke Bangunan tua Atau ke gudang-gudang Atau pabrik gula lah Yang ada di Pulau Jawa Atau Sumatera Itu banyak Pakai baja ya Betul Strukturnya ya Dan kita lihat 20 tahun 50 tahun Masih bagus banget Zaman Belanda itu Masih survive Zaman Belanda Masih berdiri tegak Beberapa malah Dijadiin rest area Yang di Brebes Betul Di Brebes jadiin museum Kita bisa lihat Keindahan strukturnya Nah ini juga Yang saya pelajari dari baja Bagaimana sebenarnya Baja yang cukup menarik ini Justru Jangan ditutupin lagi Diperlihatkan keindahannya Kita bisa melihat strukturnya Menjadi elemen Dalam bangunan Yang cukup baik Detailnya Itu jadi Hal-hal yang kecil Yang menurut saya Bisa menjadi Bagian dari estetikanya Oke Keren banget ya Kayaknya kalau kita terusin Bakalan panjang banget Ini video Karena Om Kibo Ilmunya banyak banget Nanti kita lanjut lagi Di tempat lain Dan episode lainnya Oke Thank you banget nih Terima kasih mas Terima kasih semua Sampai ketemu lagi Semuanya Di episode selanjutnya Sekian tadi Om Kibo Pamit Sampai jumpa lagi Ciao Sampai ketelak nih mas Tj Tj Actually I Terima kasih.